Nah ini dia hari ini 9 Maret 2022 Kita lagi berada di samping kantor RW Ini luar biasa nih proyek Ini proyek pembuatan permatanya Metro Permata 1 Yang akan dipasang di pos 1 dan pos 2 Dan penciptanya ini RW kita Pak Bambang Ini luar biasa Cerita sedikit dong Pak Bambang Cerita apa ya Soal pembuatan logo permata Pak Memang pada awalnya kita ingin Tidak ingin membuat sendiri Kita pengen ada orang lain yang membuat Mungkin dengan bahan akrilik Atau bahan dari kaca dan sebagainya Kita sudah survei ke beberapa tempat Termasuk pada membuat Ini kaca patri dan sebagainya Namun semuanya angkat tangan tidak mampu untuk membuat Logo permata ini Akhirnya saya memberanikan diri Dengan dibantu beberapa orang Untuk membuat sendiri logo ini Logo permata ini Dan saat ini sudah satu bulan lebih kita mengerjakan Karena begitu rumitnya begitu detailnya Sehingga membuat kita juga Agak lambat perjalanan pembuatan logo ini Namun ya Ini sudah mulai finish Kita tinggal pasang kaca dan pasang lampu Selanjutnya Kita akan pasang di Pos satu dan pos dua Paling atas Dari Bangunan Pos yang ada Saya kira begitu Pak Luar biasa Tapi kalau lihat Ini kan strukturnya Kayaknya susah-susah gampang Untuk bikin ini Pak Bambang Jadi tentunya seperti Pak Bambang bilang Ini sudah sebulan Dan saya juga berpikir begitu Karena begitu sulit untuk membuat Kalau dari gambar atau dari foto Gampang kita melihat Tapi waktu mau diterapkan seperti ini Yang sudah tiga dimensi Tentunya banyak ambatan Tentunya Pak Bambang punya teknik Untuk membuat itu Bagaimana Pak Bambang? Memang saya kesulitan awalnya Memvisualisasikan dari gambar Dua dimensi Menjadi tiga dimensi Seperti ini Saya mencoba membuat Mal Saya coba-coba Dan akhirnya Bisa kita bentuk Seperti ini Namun Ya Memang ternyata Tidak segampang Yang saya bayangkan Pada awalnya Ternyata rumit Dan ini yang Membutuhkan ketelitian Dan kesabaran Yang tinggi Supaya Hasilnya bisa Benar-benar memuaskan Gitu Pak Jadi Pada prinsipnya Ya kita Memang awalnya Saya juga membuat Percobaan-percobaan Gambar-gambar Tiga dimensi Di komputer Kemudian Saya Visualisasikan Kedalam bentuk Tiga dimensi Seperti ini Luar biasa Pak Bambang Jadi Supaya dia bersinar Apa upaya Pak Bambang Untuk ini Tentu ada Mungkin cahaya Dari dalam Pak Bambang Betul Jadi Beberapa percobaan Sudah kita lakukan Tapi yang paling Sempurna Barangkali diantara Percobaan-percobaan Yang kita lakukan Itu nanti akan Ada sinar biru Dari ujung bawah Yang Ini Dari dalam Nanti akan menuju Ke atas Dengan demikian Permata ini Yang Secara visual Hanya terlihat Separuh Nanti setelah Disinari Akan menjadi penuh Seperti Satu buah permata Yang Benar-benar Apa Full dimensi Kira-kira begitu Wow Luar biasa Jadi Selain Sudah bentuknya Permata Percaya lagi Jadi Dikaitkan dengan Kita punya moto Moto kita RW 011 Bersinar Jadi kita harapkan Ini akan menyinari Seluruh Seluruh warga kita Wah Itulah Justru itu Untuk warga Metro Permata 1 RW 011 Mari kita Bersatu Seperti yang Sudah dilambangkan Dalam Bentuk Permata ini Kita bersinar Karena kita bersatu Tentunya kita Jangan Segan-segan Untuk Melakukan Kewajiban Kewajiban Sebagai Warga RW Tentunya Betul Kita harapkan Seluruh warga Ikut Berpartisipasi Aktiflah Kita harapkan Tidak hanya Sekedar pasif saja Saya mengharap Ada masukan-masukan Yang Positif Dari seluruh warga Dengan Demikian Kita akan Semakin Bisa Mewujudkan RW 011 Kursinar Yang seperti Kita harapkan Dan Saya juga Mengucapkan terima kasih Atas Partisipasi warga Dalam bentuk Pembayaran IPL Secara Rajin Tiap bulan Semua Bisa terwujud Ini semua Jadi pembangunan pos Dan sebagainya Bisa terwujud Ini Karena warga Sudah membayar IPL Sesuai Dengan Waktu yang ada Dan segala lagi Terima kasih Mudah-mudahan Pembangunan pos ini Akan menambah Keindahan Kemegahan Dan yang paling utama Adalah Sebenarnya tujuan kita Adalah memberikan sarana Kepada Anggota security kita Supaya tidak jauh-jauh Dia kalau mau Beribadah Kalau mau Ke toilet Dan sebagainya Itu tujuan utama kita Pada awalnya Jadi Itu semua Saya kira berkat Dukungan seluruh Warga RW011 Sehingga kita bisa Mewujudkan Pos Security Yang demikian Megah Dan mudah-mudahan Indah Dan semua bisa Membuat Semakin Bangga Kita punya Kompleks Metro Permata 1 Khususnya RW011 Luar biasa Pak Ketua RW011 Luar biasa Mudah-mudahan Dengan nanti selesainya ini Memperindah Dan Setiap warga melihat ini Kita bersinar Betul Pak Di sini Kelihatan Pak Mulyono Mulyono Bendara kita ini Bagaimana Bagaimana Pak Kasih komen Soal proyek ini Dan Harapan untuk RW kita Harapan kepada Seluruh warga RW Untuk Aktif Membayar IPL Ya Kita Sebagai warga Dari RW11 Bangga dengan RW kita Pak Bambang Yang begitu serius Untuk membuat RW kita Makin Bersinar Makin indah Makin rapi Makin aman Ya Kita harapkan juga Kita akan dukung Pak Bambang Untuk Menjadikan RW kita Lebih baik lagi Dengan adanya proyek ini Proyek depan Mudah-mudahan RW kita Menjadi Makin bersinar lagi Amin Amin Luar biasa Makasih Tapi selama ini Bagaimana Prosentase Rajinnya warga Membayar IPL Kalau rajinnya warga Terakhir ini cukup bagus ya Jadi Memang ada Ada perubahan yang Kalau kita bandingkan Dengan setahun yang lalu Setahun yang lalu Tapi dengan adanya Perbaikan-perbaikan Di RW kita Baik itu keindahan Ataupun keamanan Mungkin warga Lebih sadar untuk membayar Dan kita juga Tanpa Tanpa kontribusi warga Kita gak mungkin Bisa bekerja Jadi kita harapkan juga Partisipasi warga Dalam Membayar IPL Sehingga Kita pun Punya cukup Dana Untuk menjadikan Tempat kita Lebih baik lagi Baik Terima kasih Jadi luar biasa RW 011 Dan kita lebih maju lagi Dan Semoga kita sehat selalu Dan Sukses Tentunya Oke Terima kasih Semangat Semangat